yang terakhir saat ini benar gak saat ulama zaman dulu itu ya ulama selalu itu sangat menghindari ya untuk banyak berfatwa jadi gini mereka itu para ulama ya umumnya tidak berfatwa tapi lebih banyak mengajar ilmu yang sudah baku maka orang itu kalau tiap hari belajar ilmu misalnya ilmu fikir ya dia dia hari belajar udah ada kitabnya dan sebagainya dia enggak perlu bertanya kenapa ya kan udah gue jelasin kemarin dalam pengajian udah dijelasin kan yang bertanya itu kan orang enggak ngaji ya kan enggak pernah belajar enggak tahu ilmunya nah dia bingung dia nanya gitu jadi eh para ulama itu memang tidak suka berfatwa karena kadang-kadang suka jadi ya bisa jadi yang nanya ini enggak tahu apa yang dia tanya gitu kan dia enggak tahu apa yang ditanya jadi kalaupun dijawab juga hampir enggak ada gunanya juga sih gitu ya lu kagak tahu ceritanya bagaimana panjang jelasinnya agak ribet gitu satu yang kedua mereka termasuk orang yang enggak selalu ready untuk menjawab satu persoalan yang baru karena butuh kajian yang panjang gitu ya maka kalau ditanya dari 100 pertanyaan yang dijawab paling cuma satu atau dua selebihnya enggak dijawab Kenapa jawabannya butuh kajian panjang nggak bisa langsung saya jawab itu ya namaka para ulama dulu tuh kan hati-hati karena kalau dia asal jawab aja tadi kan salya tabawa makadahu minanar itu ya siapkan tempat duduknya di neraka gitu Nah itu kan ancamannya cukup berat siapa yang berfatwa tanpa ilmu ya kan Nah sementara masalah ini baru muncul sekarang belum dikaji dari segala sisi dan sebagainya kok minta jawaban ya enggak dikasih jawabannya Kenapa karena kalaupun dijawab nih jawabannya belum mateng bidunia ilmin faaftau begayri ilmin faudullu waadullu kan hadisnya begitu jadi karena ditanya melulu akhirnya kesel dia jawab aja dia sekenanya ternyata itu jawabnya enggak pakai ilmu maka itu faudullu dia sesat waadullu dan menyesatkan orang lain jadi ciri khas ulama dulu kalau ditanya on the spot enggak disiapin itu ya masalah makanya kita nih walaupun ente punya pertanyaan tuh pertanyaan saya yang bikin tuh sebenernya gitu loh kelihatannya pinter banget gitu kan padahal disiapin gitu kita rajin lupa enggak main jawab-jawab aja enak aja gitu Jadi kalau misalnya ente tiba-tiba iseng bikin pertanyaan yang di luar dari situ dia enggak ada tuh tadi pertanyaannya begitu gitu bakar tuh